Assalamualaikum Wr Wb kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara menggunakan atau cara memprogram sensor MLX 906 14 atau MLX 90614 bentuknya seperti ini dan untuk tegangan kerja adalah 3,3V tegangan kerjanya ini 3,3V dengan temperatur bisa mencapai untuk ambient temperatur nya minus 40 derajat sampai plus 125 derajat celcius untuk objek temperatur nya dari minus 70 derajat celcius sampai 380 derajat celcius untuk akurasinya 0,5 derajat celcius sedangkan untuk resolusi pembacaan 0,02 derajat celcius dan komunikasi menggunakan I2C bentuknya seperti ini kurang lebih 1 cm x 1 cm 1 cm x 1 cm untuk ukurannya tampak bagian depan seperti ini VIN adalah 3,3V terus ground SCL dan SDA dan saya akan menggunakan Arduino Nano 3A28 ATmiga 3A28 untuk SDA ini disambungkan ke kaki A4 sedangkan SCL di A5 nanti nanti di program saya akan perlihatkan seperti apa untuk wiringnya atau bisa saja saya akan saya akan fokuskan seperti ini jadi kalau untuk SCL SCL ini yang berwarna biru ada di A5 sedangkan SDA ada di A4 sudah jika sudah dipasang disini saya mempunyai alat ukur yang viral infrared termometer ini biasanya untuk mengukur yang terkena virus Corona kalau sekarang sebenarnya ini sudah lama alat ukur ini dan sensor ini sudah lama saya gunakan bisa dilihat di video saya sebelumnya di tahun 2018 saya sudah menggunakan sensor ini dan alat ukur infrared termometer tanpa menyentuh objeknya nah seperti ini dan tentunya sebelum ada virus Corona makanya ini sekarang viral gara-gara itu 34 derajat celcius 34,5 derajat celcius sedangkan untuk laser disini sebenarnya bisa dimatikan nah ini bisa dimatikan lasernya nah ini bisa dimatikan dan masih tetap bisa mengukur karena sensornya sebenarnya yang bagian dalam ini nah disini sensornya sejenis mlx 90614 sejenis ini sensornya cuma laser disini supaya bisa terarah mana yang akan diukur dan kelebihan dari sensor ini ada temperatur ambient dan temperatur objek untuk lebih jelasnya bisa di search di google perbedaannya temperatur ambient dengan temperatur objek saya akan coba langsung memprogram ini saya akan langsung program dan sekalian saya akan menjelaskan seperti apa programnya yang sudah saya persiapkan langsung aja ke laptop nah ini untuk bentuk wiringnya seperti ini bentuk wiringnya dan ingat tegangan kerjanya 3,3 volt jangan sampai salah dan disini juga ada beberapa macam tipe dari mlx 90614 ini ada yang seperti lensa dan yang lainnya terus kalau untuk video yang sudah saya buat nah ini tertulis disini 21 Juli 2018 jam 22.44 terus 27 Mei 2017 yang sudah saya buat juga sebagai smart charger untuk laptop agar baterai tidak ngedrop atau rusak jadi digunakan untuk memonitor temperatur dari baterai tanpa harus menyentuh permukaan baterai tersebut dan yang kedua adalah monitoring temperatur kabel menggunakan ISP8266 sebagai webserver bisa dilihat temperatur kabel dan yang lainnya bisa lebih jelasnya langsung aja ke videonya ini dengan sensor mlx 90614 jadi ada dua ini yang sudah saya buat mulai dari 2017 sampai 2018 kalau untuk di programnya saya akan arahkan ini adalah program dari sensor saya menggunakan Arduino Nano ATmiga 328 seperti ini saya menggunakan library dari adfruid adfruid tulisannya barangkali saya salah untuk pengucapan dan nanti yang akan tampil adalah ambient suhu ambient dan ambient untuk Fahrenheit dan objek Fahrenheit juga yang ini jadi ada derajat celcius Fahrenheit ada dua saja di sini dan saya sudah mengupload program ini langsung saja saya akan coba untuk melihat di serial monitor nah sebelah kanan ini ini sudah terbaca untuk sensornya ini ya sensornya terbaca untuk derajat celciusnya yang ambient 28,93 derajat celcius sedangkan untuk objek 27,63 derajat celcius jadi ini belum terhalang sama sekali ke objeknya dan saya akan coba ukur saya akan dekatkan tangan saya seperti ini dan yang terukur untuk objek kalau ambient ini masih tetap di 28,9 sampai 29,1 derajat celcius sedangkan objeknya ini 34,5 sampai 34,6 ringnya seperti itu untuk Fahrenheitnya bisa dilihat juga mudah-mudahan jelas 34,4 ya 34,4 dan saya akan coba menggunakan sensor atau alat ukur infrared termometer ini jadi 34, sekian cuma di sini saya masih belum ada saya akan coba nyalakan lampu terlebih dahulu nah lampunya sudah saya nyalakan jadi tadi itu 34, sekian nah saya akan coba fokuskan terlebih dahulu terus saya akan nyalakan nah ini 34, 34,6 jadi jaraknya kurang lebih 0, masih bisa ditoleransi walaupun sebenarnya alat ukur ini yang saya pegang ini alat ukur infrared termometer yang saya punya dengan sensor yang sedang saya gunakan perlu dikalibrasi dengan alat yang benar tidak jangan langsung digunakan kalau seumpama apa namanya rang pembacaannya itu 0,0 sekian atau 0,1 itu masih bisa ditoleransi tidak apa-apa tapi kalau sudah butuh kepresisi yang tinggi untuk membaca temperatur kita perlu mengkalibrasi dengan alat yang memang apa pembacaannya yang benar seperti itu jadi jangan asal membeli alat ukur seperti ini jika membutuhkan pengukuran yang presisi kalau apa namanya kalau yang MLX 90 614 ini kita bisa mengkalibrasinya melalui program program Arduino ini kita offsetnya berapa lebih atau kurang pembacaannya itu berapa kita tinggal menguranginya atau kita mengambil data lalu dimasukkan persamaan dalam program ini tapi kalau sudah bentuk jadi seperti ini kita perlu mengkalibrasi terlebih dahulu yang ini juga perlu kalibrasi tapi kalau yang ini jika tidak ada apa nam soket untuk mengkalibrasi ya tidak bisa digunakan kalau membutuhkan pembacaan yang presisi tapi kalau yang menggunakan MLX 90614 ini bisa dikalibrasi di program ini ya mungkin hanya ini yang bisa saya share mudah-mudahan bermanfaat semoga sehat semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih